Intro Timnas Indonesia U22 Asuhan Indra Syafri belum kunjung menang Sinta yang pimpin squad ASEAN Games 2022 Halo Sobat Garuda Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe dulu ya Agar selalu menempat info terbaru dari Haizu TV Timnas Indonesia U22 Asuhan Indra Syafri belum kunjung menang Sinta yang pimpin squad ASEAN Games 2023 Timnas Indonesia U22 sejauh ini telah menjalani dua laga uji coba Dalam persiapan menatap SEA Games 2023 Pertama, Timnas Indonesia U22 ditahan imbang 1-1 oleh Bayangkara FC Pada selasa 11 April 2023 di Stadion Madya Gelora Bung Karno Terakhir, Timnas Indonesia U22 dibungkam Lebanon U22 Dengan skor 1-2 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta pada Jumat 14 April Pada laga kontra Lebanon Garuda Mudad sebetulnya Berhasil mencetak gol lebih dulu pada menit ke-83 Melalui gol bunuh diri Ali Al-Ridha Namun, tim besutan Indra Syafri itu dipaksa menyerah Dengan lepanon via gol Mohamed Mahadis Sabah Dan Mohamed Naser Terlepas dari hasil minor tersebut Indra Syafri masih dipercaya untuk mimpin tim nasi Indonesia Di SEA Games 2023 Yang akan digelar di Kamboja mulai 5 hingga 17 Mei mendatang Khusus untuk cabang sepak bola putra Akan dimainkan lebih awal yakni 29 April 2023 Sebagai informasi Tim nasi Indonesia U22 tergabung di grup A Bersama tuan rumah Kamboja, Myanmar, Filipina, dan Timur Leste Pada SEA Games 2023 Sementara itu Vietnam, Thailand, Malaysia, Laos, dan Singapura Berada di grup B Karena sibuknya Indra Syafri memimpin tim nasi Indonesia U22 di SEA Games 2023 Lantas akankah Sintayong memimpin squad ASEAN Games 2022 Hal ini kemungkinan bisa terjadi Alasannya jika Sintayong ditunjuk Ia bisa fokus melatih tim nasi Indonesia U22 Di ASEAN Games 2022 Yang akan digelar pada September Oktober 2023 Setelah batal menangani tim nasi Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2023 Terlebih kontra Sintayong dengan PSSI masih tersisa hingga 31 Desember Perlu diketahui ASEAN Games 2022 seharusnya digelar tahun lalu di kota Hongzhou, China Namun karena pandemi COVID-19 Olahraga multi-event negara Asia 4 tahun ini mengalami pengunduran kick-off Rancananya ASEAN Games 2022 bakal dilangsungkan pada 23 September hingga 8 Oktober 2023 Biasanya cabang olahraga sepak bola ASEAN Games Menggunakan pemain-pemain U23 Namun berhubung ASEAN Games 2022 ini mundur 1 tahun Usia pemain yang diizinkan pun ditambah 1 tahun yakni U24 Dan ditambah 3 personel senior Tentunya menarik untuk dinantikan siapa yang akan menukar ini tim nasi Indonesia U24 di ASEAN Games 2022 Sementara itu, Sintayong hampiri pemain tim nasi Indonesia U22 kelar laga lawan Lebanon Reaksi Sintayong ke Ronaldo kuatih jadi sorotan Pelatih tim nasi Indonesia Sintayong turut mencuri perhatian dalam laga tim nasi Indonesia U22 versus Lebanon Yang berlangsung Tadiun gelora Bung Karno Salah satu momen yang mencuri perhatian kalah Sintayong bertemu dengan salah satu penggawat tim nasi Indonesia U22 Yakni Ronaldo kuatih Laga uji coba jelang si games 2023 yang mempertemukan tim nasi Indonesia U22 versus Lebanon Baru saja digelar di Sedan Ugutama Gelora Bung Karno Jakarta Jumat 14 April malam Hasilnya skor Garuda Salah dengan skor 1-2 2 gol Lebanon Disita oleh Mahdi Sabah dan Nasir pada menit ke-90 plus 6 Sementara gol sematawayang tim nasi Indonesia U22 tercipta lewat gol bunuh diri Ali Alrida pada menit ke-84 Sosok Sintayong pun turut hadir langsung di stadion dalam laga itu Selepas pertandingan, dia tampak menghampiri para pemain tim nasi Indonesia U22 untuk menyapa mereka Dalam sebuah video yang beredar, terlihat Sintayong menyalami satu persatu pemain tim nasi Indonesia U22 di bangku cadangan Para pemain pun bergantian mencium tangan pelatih asal Korea Selatan itu Salah satunya adalah anak asus Sintayong yang kini turut membela tim nasi Indonesia U22 yakni Ronaldo Kuate Pemain Sintayong kalah bersalaman dengan Ronaldo pun mencuri perhatian Sebab, berbeda dengan pemain lain, eks pelatih tim nasi Korea Selatan itu tak sekedar bersalaman dengan Ronaldo Dalam video yang beredar tersebut, usai Ronaldo mencium tangan Sintayong Tampak bercanda dengan pemain keturunan itu Sang pelatih bercanda dengan menepuk kepala hingga menendang kaki Ronaldo Kalah Ronaldo kata membela tim nasi Sintayong, keduanya memang kerap tertengkap momen kedekatan Sintayong kerap mengusili pemain itu kalah berlatih Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulingga memastikan bahwa Proses pimpinan Federasi Pemain Naturalisasi Saint Pitinama Dari KNVV ke PSSI sudah disetujui FIFA dan rampung Tapi pemain berusia 24 tahun itu belum tentu bisa bela tim nasi Indonesia Akhirnya kabar bahagia datang setelah proses cukup lama untuk naturalisasi Saint Pitinama PSSI memastikan bahwa proses naturalisasi Saint Pitinama akhirnya tuntas juga Seperti diketahui pemain asal klub Norwegia Viking FK itu sebelumnya sudah resmi menjadi warga negara Indonesia pada 24 Januari 2023 Akan tetapi Saint sebelumnya tidak bisa memperkuat tim nasi Indonesia pada FIFA Match Day Periode Maret 2023 Hal ini karena proses perpindahan Federasi dari KNVV ke PSSI belum selesai Apabila dilihat secara hukum Saint memang sudah sah menjadi warga negara Indonesia Tetapi tetap belum bisa bermain di Liga Internasional Naungan FIFA Sebab masalah perpindahan Federasi belum selesai Sehingga Saint pun tak bisa bermain untuk tim nasi Indonesia saat itu Namun terbaru PSSI melalui Ketua Umum PSSI Erik Thohir Serta Arya Sinulingga pun mengungkapkan bahwa proses naturalisasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!